Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, masih dalam channel Eko Rizdianto. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana pembuatan template ke-144. Template ini bisa teman-teman gunakan untuk keperluan presentasi skripsi, tesis, ataupun untuk tugas kuliah. Dan juga bagi teman-teman yang mengajar, bisa digunakan untuk presentasi pembelajaran. Dan sebelum kita menampilkan layout atau tampilan dari template ke-144 ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan ratusan template gratis yang teman-teman nanti dapat download dan diadopsi untuk kepentingan presentasi-presentasi teman-teman. Dan juga update tutorial-tutorial pembelajaran yang lain. Dan bagi teman-teman yang menyukai channel ini, silakan tekan tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Nah, untuk membuat template ke-144 ini, ini adalah merupakan beberapa kombinasi dari template-template yang kita sudah buat sebelumnya. Yang mungkin teman-teman masih ingat, di template sebelumnya, kita sudah membuatkan tutorial bagaimana cara membuat sebuah template ke-86 yang temanya adalah ruang sidang seperti ini. Yang mungkin teman-teman belum pernah mengaksesnya, kita coba akan melihatkan slideshow-nya. Kita klik ya, ini temannya tentang ruang sidang skripsi, makanya di sini ada tampilan layar, ada meja sidang, dan lain sebagainya. Oke, kita klik di sini ya, kita slideshow. Nah, bagi teman-teman nanti bisa ganti logo kampus, logo sekolah, dan lain-lain di sini. Kemudian tag-nya juga bisa diganti. Kemudian di bagian kanan ini ada sebuah remote yang bisa digunakan untuk teman-teman nanti meloncat atau jump up to slide berikutnya. Nah, kita coba klik di sini. Nah, di sini ada tampilan air mineral yang animasinya. Kemudian jika kita klik kembali, ini ada layar yang ke bawah seperti ini ya. Nah, berikutnya, jika kita klik ya, kita bisa buka seperti ini. Kita akan masuk ke tampilan judul skripsi ya, jadi teman-teman nanti bisa ganti judul skripsinya, judul mata pelajarannya, judul tesisnya di sini. Oke, nah kemudian jika kita klik, nanti muncul lagi animasi air mineral seperti ini. Kemudian, teman-teman remote yang besar tadi, kita bisa muncul di sini. Namun walaupun ini kecil, teman-teman bisa klik di sini. Nanti dia akan men-zoom ya, men-zoom seperti ini. Kemudian, teman-teman nanti bisa klik pada bab yang diinginkan. Atau teman-teman nanti yang ada lampirannya, juga teman-teman nanti bisa klik pada bagian ini. Oke, jika kita klik kembali, nanti dia akan seperti ini. Oke, kemudian kita coba kita klik ya, kemudian kita masuk ke bab 1 misalnya. Kita klik di sini. Nah, dia akan masuk ke bab 1. Isi dari bab 1 nanti teman-teman bisa masukkan pada area yang kosong ini. Oke, kita masuk lagi ke bab 2 misalnya. Maka di sini akan muncul tinjuan pustaka atau bab 2. Nanti teman-teman bisa ganti modifikasi isi dari judul ataupun isi-isi yang akan teman-teman presentasikan. Ini adalah tampilan layout dari template ke 100, eh sorry ke 86. Nah, kemudian kita juga sudah membuatkan template ke 66 ya. 66 ini temanya untuk ucapan selamat datang bagi dewan penguji. Yang mana nanti kita akan gunakan di template ke 144. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa klik di sini. Ini kita klik ya. Nanti teman-teman bisa ganti fotonya dengan foto para penguji. Namanya, apakah ibu atau bapak. Kemudian nanti profilnya juga kita bisa munculkan jika dibutuhkan. Oke, ini pemimpin kedua. Penguji satu dan penguji kedua. Oke, ini adalah template ke 66 yang nanti kita akan juga gunakan di template ke 144. Baik, kita lanjutkan di template ke 73 yang merupakan nanti bisa kita juga pertimbangkan untuk membuat profil ya. Informasi detail profil dari para penguji. Yang nanti teman-teman nanti klik profil. Teman-teman bisa masukkan linknya ke, masukkan ke, mendirect ke slide ini ya. Ya, teman-teman nanti baik informasi bedata teman-teman ataupun para pengujinya nanti bisa dimasukkan di sini. Oke, ini adalah beberapa template yang akan nanti dijadikan dasar bagaimana membuat template ke 144. Oke, nah untuk template ke 144 ini sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Kita coba slide show ya. Ini, sorry, kita escape dulu. Kita masuk slide awal di slide 1. Ini adalah tampilan slide 1-nya. Oke, ini background-nya nanti teman-teman bisa ganti dengan background yang teman-teman inginkan ataupun mengambil background yang saya gunakan juga boleh. Oke, kemudian kita klik ya, nanti muncul logo. Ini saya gunakan logo Universitas Sah Kuala. Nanti kita munculkan animasi. Jadi, judul mata pelajaran, skripsi ataupun tesisnya nanti teman-teman bisa letakkan di sini. Kita ulang ya. Kita klik, nanti muncul seperti ini. Nah, animasi teksnya. Kemudian animasi bukunya muncul di bawah. Kemudian nama nanti bisa teman-teman masukkan di sini. Nah, kemudian avatar ini, foto ini bisa teman-teman ganti dengan foto teman-teman ya. Kemudian program studi juga nanti teman-teman bisa ganti dengan program studi teman-teman. Oke, kita kemudian klik ya. Kemudian ya, ini adalah tampilan yang hampir sama dengan template ke-66 tadi yang kita gunakan untuk dimasukkan juga di template ke-144 ya. Kita coba klik ya. Nanti muncul informasi nama pembimbing. Oke, kemudian penguji. Oke, ini opsional. Jadi, teman-teman bisa gunakan tampilan slide ini ataupun jika tidak diperlukan ya tinggal delete aja khusus slide ini. Oke, kemudian masuk ke slide berikutnya. Ini adalah kembali ke isi. Namun teman-teman nanti bisa menjumpai ini. Yang mana kalau teman-teman lihat, ini muncul remote ini adalah sama dengan yang kita gunakan di template 86 ya. Ini berkaitan dengan bentuk remote. Yang nanti teman-teman bisa klik ya pada tombol-tombol yang di sini. Misalnya saya pilih bab 1 ya. Saya klik. Nanti muncul animasi seperti ini. Oke, nah ini untuk bab 1 ya. Teman-teman nanti bisa masukkan informasi bab 1-nya di atas. Kemudian ini adalah poin-poin yang teman-teman ingin jelaskan di bab 1 ya. Baik itu latar belakang, tujuan, rumusan masalah, dan lain sebagainya di sini. Oke, kemudian kita juga bisa pilih kemudian ini bab 2 misalnya. Nah, ini sudah masuk ke bab 2. Oke. Oke, ini animasinya. Ini tentang tinjuan pustaka. Nanti teman-teman bisa tuliskan tinjuan pustakanya di sini. Kemudian isi dari teritori yang teman-teman gunakan. Poin-poinnya bisa teman-teman masukkan di sini. Oke ya, ini adalah navigasinya. Dan nanti jika teman-teman ini nanti kita sediakan ini cuma beberapa slide. Nanti teman-teman bisa buat banyak slide di sini dengan meng-copy slide-nya. Jadi teman-teman kemarin kita sudah ajarkan cara meng-copy slide itu cukup mudah. Teman-teman bisa klik bagian slide yang ingin teman-teman copy. Tinggal ctrl D. Maka di sini akan terbentuk slide yang baru. Oke, kita ctrl Z untuk undo. Oke, kemudian kita akan mengulik ya satu per satu apa saja yang dibuat di sini. Yang pertama nanti masukkan logo ya. Di halaman ini logo kita masukkan logo. Kita buat animasinya kita gunakan animasi menggunakan float in. Float in ini nanti tampilannya tadi teman-teman bisa lihat. Kita aktifkan animation pane-nya. Kita klik di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, ini kan dari atas ke bawah. Jadi teman-teman jika ingin mengubah dari bawah ke atas, ini ada pilihannya. Ketika teman-teman klik animasi float in, ada float up dan float down. Kemudian untuk animasi yang teks kedua, teks yang ini, saya gunakan untuk fly in. Fly in ini tampilannya seperti ini ya. Agak, apa namanya? Membounce ya apa? Memantul seperti itu. Kita bisa gunakan pengaturan di timing ya. Timing. Kita gunakan timingnya yang medium. Kemudian efeknya di smooth start-nya kita gunakan sekitar 0,36 second atau detik. Kemudian di bounce end-nya kita atur 1,2. Oke, jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, ini kan dari bawah. Jadi teman-teman, kalau ingin munculkan dari atas, ini ada pengaturannya ya. Pengaturan dari from top misalnya ataupun dari kanan-kiri. Silahkan teman-teman nanti bisa atur. Nah, kemudian animasi ini sama gunakan animasi fly in ya. Fly in. From bottom juga. Nah, agar dia otomatis tampil setelah animasi pertama teks ini muncul, maka kita pengaturannya diatur di sini. After previews. Ya. Biar dia tidak butuh klik. Ketika ini sudah animasinya selesai, maka dia otomatis akan berjalan sendiri. Kita gunakan pengaturan start-nya itu after previews. Oke, ini untuk slide kedua pertama. Kemudian ini pengaturan, oh ya, ini untuk background. Teman-teman bisa mengganti background yang ada di sini sesuai dengan background yang teman-teman inginkan. Caranya adalah klik kanan pada area background, kemudian format background, kemudian di sini ada pilihan pada bagian fill ya. Kita atur gambar dan tekstur yang akan kita masukkan. Kita pilih di sini, kemudian pilih insert. Kemudian pilih file gambar yang teman-teman miliki di komputer teman-teman. Oke, lalu pilih OK. Nanti backgroundnya sudah berganti dengan background yang teman-teman inginkan. Oke, itu untuk background ya. Di sini, kemudian kita masuk ke slide kedua. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini menggunakan tampilan template ke 66 ya. Jadi, teman-teman nanti sebenarnya ini tinggal akses template ke 66. Tapi, jika teman-teman ingin bagaimana cara membuatnya, tentunya teman-teman akses ya di video saya. Seperti ini, misalnya. Teman-teman bisa akses channel YouTube Eko.RisDianto. Kemudian teman-teman pilih di sini. Kemudian pilih video. Nah, ini ada ratusan template yang teman-teman nanti bisa akses tutorialnya ataupun template-nya ya. Bisa di-download ya secara gratis. Nah, untuk template ke 66, ini kita bisa lihat ya 80 berapa tadi. Kita bisa akses di sini. Kita coba lihat. Nah, ini yang bentuk tadi ya. Membuat tampilan presentasi. Bentuk ruang sidang ya. Oke, kemudian. Ini ada template untuk biodata ya. Yang tadi kita gunakan ya. Nah, ini yang bagian ini. Jadi, teman-teman bisa akses di bagian video ini untuk mendapatkan template ini secara gratis. Dan jika teman-teman ingin belajar cara membuatnya dari awal, juga teman-teman bisa akses pada bagian video ini. Oke, kita kembali. Nah, ini banyak teman-teman ya. Template yang nanti teman-teman bisa akses. Mau temanya jurusan pertanian, mau farmasi, sains ya, kemudian teknik. Kemudian ini bentuk-bentuk template buku agenda. Jika teman-teman bisa akses. Oke, kita kembali ke template ke 4.144. Nah, untuk template ke 144 ini, di slide ketiga, kita kombinasikan dengan template ke 86 ya. Jadi, kita buka template ke 86 ini, kemudian kita copy saja aset dari tampilan remote-nya, kemudian kita copy-paste di sini. Nanti bentuknya akan masuk seperti ini. Kemudian, untuk slide berikutnya, ini adalah tampilan animasi untuk poin-poinnya. Ini saya gunakan hanya menggunakan bentuk shape ya. Bentuk shape kita buat seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian, shape fill-nya kita buat. No fill. Kemudian, shape outline-nya bikin putih. Kemudian, untuk weight-nya kita buat agak besar di sini. Contohnya 3 ya. Nah, buat, sorry, buat 3. Nah, kemudian kita beri efek shadow di sini. Kita pilih shadow, kemudian pilih yang ini. Offset-nya bottom. Nah, jadi tampil seperti ini. Kemudian pilih text-nya ini. Untuk text yang ada di sini, kita cuma mengemasukkan text, pilih insert text, kemudian klik di sini. Kemudian ke si angka 1. Di blok. Lalu pilih warna yang sama, warna putih. Kemudian jenis font-nya saya pilih yang badabum di sini. Badabum. Oke, kemudian untuk besar-kecilnya, teman-teman bisa klik pada bagian ini. Untuk perbesar atau penumpar kecil. Lalu, letakkan di tengah. Kemudian setelah letakkan di tengah, kita pilih select, tekan shift pada keyboard, lalu klik yang objek bulatnya. Lalu, setelah terselek semua, kita tekan ctrl-G untuk melakukan group. Jadi, teman-teman bisa membuat point-point-nya seperti ini. Kemudian tinggal teman-teman duplikat. Pilih ini, kemudian ctrl-D lagi. Letakkan di sini. Tekan ctrl-D lagi, ctrl-D lagi, ctrl-D lagi. Lalu, ganti nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan seterusnya. Oke, jadi teman-teman nanti dapat mudah membuat point-point di slide-slide berikutnya. Jadi, kalau point-nya sampai 10, teman-teman nanti bisa membuat dengan cara seperti ini. Oke, kita delete aja ya. Nah, bagi teman-teman yang menginginkan template ini, silakan nanti bisa download. Link download-nya saya sertakan di link deskripsi. Tentunya, bagi teman-teman yang belum subscribe seperti di awal tadi, silakan tekan tombol subscribe. Karena dengan subscribe, memungkinkan teman-teman mendapatkan notifikasi tentang tutorial-tutorial, template-template yang menarik, yang lainnya yang kita upload setiap minggunya. Baik, demikian tutorial singkatnya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi dalam tutorial berikutnya. Terima kasih. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax